Selain HP Samsung 1 jutaan terbaik, Anda juga masih bisa menempatkan HP Samsung harga 2 jutaan sebagai pilihan yang menarik. Karena smartphone 2 jutaan sudah dibekali spesifikasi yang bagus. Tak heran jika HP harga 2 jutaan kini menjadi segmen smartphone paling diburu pembeli. Hal itu disebabkan karena HP harga 2 jutaan sudah memiliki spesifikasi lumayan mumpuni, tidak kalah dengan spesifikasi HP harga di kisaran 3 jutaan atau di atasnya. Nah berikut tim gadget MD telah rangkumkan deretan HP Samsung terbaik di harga 2 jutaan. Samsung Galaxy A13 merupakan ponsel kelas menengah yang baru dirilis sebagai penerus dari Galaxy A12 yang dirilis pada 2021. Galaxy A13 ini hadir dengan layar yang sedikit lebih luas dari pendahulunya yaitu 6,6 inci dengan resolusi Full HD. Ponsel ini juga dilindungi langsung oleh Corning Gorilla Glass 5 sehingga menjadi lebih kokoh dan aman. Keunggulan lain yang dimiliki oleh ponsel ini terletak pada kameranya. Kamera utama dari Galaxy A13 memiliki resolusi 50MP, sensor sudut ultra sebesar 5MP, sensor makro dan sensor kedalaman yang masing-masing memiliki resolusi 2MP. Kemudian di bagian depannya terdapat kamera 8MP. Realme 10 telah hadir di pasar Indonesia sejak awal November 2022. Dari sisi desain dan spesifikasinya, HP ini serupa namun tak sama dengan pendahulunya, Realme 9. Kini alih-alih Snapdragon 680, Realme 10 diotaki dengan chipset lebih bertenaga yaitu Helio G99. Ini merupakan chipset kelas menengah yang mencapai skor Antutu V9 sekitar 350 ribuan, sanggup menjalankan Genshin Impact dengan lancar. Layarnya tidak berubah dari sebelumnya, yakni dengan panel Super AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD. Selain suguhkan kontras rasio yang optimal, layar ponsel juga mendukung refresh rate 90Hz untuk pergerakan visual yang mulus. Kalau butuh HP gaming dengan harga terjangkau dan sudah memiliki NFC, Infinix Hot 12 Pro sudah pasti jadi pilihan yang tepat. Dengan harga 2 jutaan saja, Anda bisa leluasa gunakan NFC untuk mengecek saldo e-money kapanpun Anda mau. Tidak lagi gunakan chipset Mediatek, Hot 12 Pro kini diotaki dengan Unisoc Tiger T616. Tidak perlu diragukan kinerjanya, Unisoc T616 dibekali dengan mikro arsitektur Cortex A7X untuk hasilkan frame rate yang playable saat bermain game berat. Performa HP juga didukung oleh RAM berkapasitas 8GB yang terbilang sangat tinggi untuk sekelas HP 2 jutaan. Kalau membutuhkan HP dengan NFC di harga terjangkau, salah satu pilihan terbaiknya jatuh pada Infinix Note 2023. Tampaknya kali ini Infinix ingin curi start duluan dengan merilis varian 2023 di tahun 2022. Dan menurut kami, keputusan ini termasuk langkah yang tepat. Pasalnya, ponsel yang dirilis pada akhir tahun 2022 tersebut memiliki spesifikasi yang begitu menggiurkan, terutama untuk pengguna yang hobi berat main game. Dengan menggunakan chipset Helio G99 sebagai sumber kekuatannya, Infinix Note 12 2023 dijamin jadi salah satu kandidat terbaik untuk dipilih sebelum memasuki tahun baru. Vivo Y33T sendiri tersedia dalam tiga varian warna yang apik seperti Starry Gold, Midday Dream, dan Mirror Black. Di bagian dalamnya, mesin ponsel mengandalkan SOC Snapdragon 684G dengan fabrikasi 6nm, dipasangkan dengan RAM 8GB serta memori internal berkapasitas 128GB. Untuk semakin membuatnya mumpuni dalam membuka banyak aplikasi sekaligus, RAM 8GB ini bisa ditambahkan dengan RAM virtual 4GB sehingga totalnya menjadi 12GB. Selain itu, ponsel yang hadirkan OS Android dengan antarmuka Funtouch 12 ini juga memiliki kapasitas baterai 5000mAh yang dijamin awet pemakaian dan dapat dicas menggunakan teknologi fast charging 18W. Vivo dikenal sebagai produsen HP dengan kamera berkualitas. Tidak heran, meski produknya sudah lama dipasarkan, beberapa ponsel lama Vivo masih dapat bersaing dengan ponsel keluaran terbaru. Misalnya Vivo V21s ini yang hadir dengan spesifikasi kamera mampu bersaing di kelasnya. Meski produk lama, Vivo Y-Series ini sudah dilengkapi tiga buah kamera di bagian belakang. Kamera belakang ini terdiri dari kamera utama 50MP dengan puff. Selain itu, terdapat kamera makro dan depth 2MP sebagai pelengkapnya. Untuk hasil foto maupun video, sudah cukup bagus berkat tambahan teknologi eye. Vivo Y-Series kerap digemari karena memiliki desain berkelas meski berada pada rentang harga terjangkau. Salah satu ponsel Vivo termurah yang bisa dipertimbangkan adalah Vivo Y-22, dirilis pada September 2022 untuk segmen harga Rp 2 jutaan. Seperti biasanya, Anda dapat temukan desain kristal line matte yang tidak hanya membuat warna tetap kinclong, melainkan juga menjaganya dari debu, goresan dan noda sidik jari. Karena menyasar anak muda, desain bodi hape Vivo ini lebih dinamis dan kokoh. Untuk sektor layar, hape ini masih mengandalkan panel IPS. Walaupun demikian, layar tersebut sudah resolusi FHD, sehingga kualitas layar tetap bagus, tajam, dan terang. Guna memberikan pengalaman yang lebih kencang dan stabil untuk harian, Vivo memasang chipset Mediatek Dimensity 810 dengan RAM 4GB dan memori penyimpanan 128GB. Untuk penggunaan harian, tentu spek ini dirasa sudah cukup lancar. Bahkan untuk bermain game, Vivo menyediakan fitur Ultra Game Mode 2.0 agar pengaturan hape saat digunakan bermain game lebih optimal. Sebuah ponsel cantik dari Realme melenggang pada Juni 2023. Namanya adalah Realme C53 NFC yang dihargai Rp 2 jutaan saja. Kecantikan desain bodi hape ini terpancar lewat sentuhan pada penutup belakangnya. Ada juga varian warna Migti Black yang kesannya misterius. Tak cuma itu, Realme C53 NFC merupakan hape paling tipis yang pernah dibuat oleh Realme. Ketebalan hape ini cuma 7,49 mm, sedangkan bobotnya 182 gram. Hal ini cukup mengherankan karena baterai yang ditampung si ponsel cukup besar yakni 5000 mAh. Terima kasih telah menonton!